Cara perbaikannya langsung turun Nah ini lampunya disini teman-teman Jadi caranya tinggal kita ambil Kemudian kita tarik Dan kita taruh di atas Nah ini kebetulan lampunya Hitam, sudah mati ya Ini salah satu supplier kita Supri Ya si Danang ngapain Sampai jumpa Oke lampunya seperti ini Oke bagaimana perbaikannya teman-teman Kita simak video selanjutnya ya Oke teman-teman yang akan memperbaiki Ini adalah teman kita ya Nah cara perbaikannya Langsung turun Nah ini lampunya disini teman-teman Lampunya ada di bawah situ Ini kebetulan yang mati cuma satu Jadi caranya tinggal kita ambil Kemudian kita tarik Dan kita taruh di atas Nah ini kebetulan lampunya Hitam, sudah mati ya Ini dia konsep karena di air kan ya Agak lah Ini teman-teman Sinanang Jangan lupa subscribe Ini dia konsep bukan karena di air Emang lampunya ini DC ya Lampu DC itu Udah aman Amang khusus buat di air Jadi dia Tegangannya Sudah aman Karena ada balas ya Jadi balasnya nanti kita akan Video kan Balasnya merubah dari arus AC Jadi DC Sehingga aman untuk si kolam ini teman-teman Nah kolam ini Kiri kanannya ada lampu 6 ya Jadi 3-3 Kiri 3 kanan 3 jadi 6 Yang 4 nyala Yang 5 nyala Tinggal yang 1 ya Ini yang 1 Kita coba buat Perbaiki Ini salah satu supplier buat kita Supri Kalau untuk aplikasi lampu ini Harus ada balas ya teman-teman Balas Astraful Yang 300W Untuk DC nya Merubah dari arus AC ke DC nya Baiklah teman-teman Ini setelah dibuka ya Setelah dibongkar Kita angkat Ternyata memang lampunya hitam Ini menunjukkan lampunya Mungkin sudah konslet Langsung kita buka ya Teman-teman Ini teman-teman sudah diganti ya Dan ini nyala teman-teman Oke Nyala Tinggal perapian Tinggal kita rapihkan Lanjut Teman-teman ini sudah dirapihkan Pemasangan lampunya Tadi sudah nyala ya Tinggal kita rapihkan kembali Masukkan ke sini nih Nah ini tugasnya ini nih No 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 Nanti Beliau yang memasang Karena kita disini hanya sebagai Untuk memperbaiki lampunya Ada pun nanti yang pemasangan Orang yang tadi ya Oke sudah rapih Tinggal dipasang ke sini Nah itu ya Oke Ini teman kita sudah Mulai nyemplung lagi ya Dan ini siap untuk Dimasukkan ke lubangnya ya Teman-teman ya Oke Ya pertama-tama kita rapihkan dulu Kabelnya Dimasukin ke lubangnya Agar disaat Memasukkan si lampunya Nanti bisa pas ya Teman-teman ya Seperti ini jadi Tinggal disitu kan ada kuenya ya Teman-teman Jadi gak Seperti itu Ini sudah terpasang ya Dan orangnya pun sudah naik Terima kasih Yang sudah membantu pemasangan Oke teman-teman Sudah nyala Nanti di akhir video Kita akan tampilkan Nyalahnya disaat malam hari ya Karena kalau siang hari Tidak Terlihat jelas ya Oke Kita lanjut ke video malamnya Oke teman-teman Ini adalah Video disaat malam harinya ya Bisa dilihat disana Ada 3 lampu teman-teman Sudah nyala Lampu yang tadi kita pasang Disaat siang harinya ya Lampunya lumayan cukup terang teman-teman Oke terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video Untuk alihiki amatir Selamat berjumpa kembali Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax